Hujan deras yang terus mengguyur kota Sungai Penuh selain menyebabkan banjir bandang, juga mengakibatkan tebing setinggi 15 meter mengalami longsor dan beberapa jalan amblas. Akibatnya jalan penghubung antar desa tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Tebing setinggi 15 meter di desa Ulu Air, Kecematan Kumun Debai, kota Sungai Penuh mengalami longsor. Peristiwa ini terjadi, usai wilayah ini diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Material longsor dan bebatuan menutupi seluruh badan jalan, sehingga jalur ini tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Akibatnya banyak kendaraan yang terjebak dan harus berputar arah dengan jalur lain yang lebih jauh. Jalur ini merupakan jalan sentra pertanian masyarakat di desa Renah Kayu Umbun, dan jalan alternatif menuju objek wisata Bukit Kayangan. Dari pantauan ada 4 titik longsor di jalur ini. Tanah jalan ini merupakan ases utama menghubungkan antara dari bawah ke Renah Kayu Umbun, dan juga peladangnya termasuk menghubungi daripada Bukit Kayangan itu sendiri. Ini akan mempengaruhi pada usaha daripada masyarakat itu sendiri di Renah Kayu Umbun, terutama yang mengganggu pada tanaman-tanaman yang sifatnya sayur-sayur tadi. Dan juga kita lihat daripada lokasi tanah ini, ini ada kemungkinan lagi kalau hujan ini juga masih terus-menerus akan menambah pada longsor yang dari atas ini. Selain longsor, jalan poros di desa Kumun Mudik, kecematan Kumun Debaikota Sungai Penuh, sepanjang 10 meter juga amblas. Bahkan satu unit rumah terancam roboh karena pondasi tergerus aliran air. Kondisi jalan yang rusak mempengaruhi aktivitas warga karena jalan ini merupakan akses utama warga untuk menuju pusat kota. Ambelasnya jalan juga membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melewati jalur ini. Hujannya pas hujan lebat, jadi sekitar satu jam lah udah hujan lebat itu. Jadi reda hujannya, maka air ini terlewat besar, jadi tanah di depan ini udah buruk. Jadi air itu nggak melalui bok lagi, jadi udah lewat samping. Maka itulah bekat tanah ini jalan bisa putus. Itu lah kejadian. Warga berharap pemerintah kota Sungai Penuh segera untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, dikhawatirkan kerusakan akan semakin besar, mengingat saat ini intensitas hujan masih tinggi. Dari kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.